Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi video conference Google Meet Apa itu Google Meet? Google Meet itu adalah aplikasi video conference atau rapat virtual atau rapat online atau meeting online yang dikembangkan oleh Google Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di dalam masa pandemi ini banyak sekali muncul aplikasi-aplikasi video conference Seperti Webex yang sudah lama ada kemudian Zoom Zoom ini sudah juga agak lama namun ketika masa pandemi Ini popularitasnya menaik tajam Ada juga lag, ada juga team link Selainnya juga Microsoft juga punya apa yang disebut dengan Microsoft Team Ini juga bisa untuk melakukan video conference Nah ternyata Google itu juga punya yang namanya Google Meet untuk melaksanakan video conference Namun waktu itu Google sebelum masa pandemi itu Google Meet tidak bisa diakses oleh akun Gmail biasa Artinya hanya bisa digunakan oleh akun G Suite atau akun Premium Walaupun untuk peserta yang menggabung masih bisa menggunakan Google Meet Tetapi untuk yang memulai rapat itu harus menggunakan akun G Suite Nah sekarang Google menggratiskan G Suite untuk semua kalangan Artinya yang semula hanya bisa digunakan dimulai oleh pengguna G Suite sekarang bisa digunakan oleh Gmail biasa Google Meet itu ada dua cara untuk menggunakan bisa menggunakan laptop bisa juga menggunakan aplikasi Android Bila kita menggunakan laptop cukup buka browser ketik di bilah alamat atau address bar meet.google.com Maka nanti akan terbuka Nah disamping itu bisa juga diakses atau digunakan dengan menggunakan aplikasi Android Nah kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Meet melalui aplikasi Android Pertama yang harus kita lakukan itu adalah install dulu aplikasinya Tentu harus kita buka Play Store Tab saja sekarang Play Store Nah kemudian di pencarian ketik saja Meet Meet Ya ini sudah saya ketik Meet Kemudian klik pencarian Nah perhatikan disini ada Google Meet Pengembangnya adalah Google LLC Setelah itu tab saja Google Meet Nah disini nanti kalau Bapak Ibu pemirsa belum menginstall Maka disini muncul tombol install Nah kebetulan saya sudah install sehingga saya tidak perlu menginstall Maka saya hanya cukup membuka saja Google Meet yang sudah saya install Nanti silakan di install bagi yang belum install Oke saya klik buka sekarang Nah seperti ini tampilan Google Meet Nah ini kita sudah siap-siap untuk melakukan video conference menggunakan Google Meet Nah untuk menghilangkan video kita gambar kita maka kita cukup tab gambar video ini Oke kita tab saja Nah maka gambar kita akan tidak bisa dilihat oleh peserta yang lain Oke perhatikan disini ada beberapa tombol atau menu Ini namanya new meeting Tombol untuk memulai meeting baru atau rapat baru Nah meeting code ini kalau kita menggabung bukan sebagai orang yang memulai rapat Maka kita tinggal klik meeting code Nah meeting code itu seperti apa? Seperti ini Misalkan disini ada GFD, TZKC, MCT Ini adalah contoh dari meeting code Nah ada juga tombol present ini kalau kita mau menampilkan layar Layar HP atau layar laptop kalau di laptop Nah rejoin ini adalah menggabung kembali rapat yang mungkin kita keluar Jadi ketika rapat kita keluar maka kita bisa masuk kembali menggunakan tombol rejoin Oke sekarang saya perakakan bagaimana cara memulai rapat baru Maka tap saja New meeting Oke saya tap new meeting Tunggu beberapa saat Nah ini Sudah Muncul Siap-siap New meeting Nah disini ada link Link ini yang bisa kita bagi untuk siapa saja yang akan menjadi peserta meeting Gimana caranya? Sangat mudah kita tinggal klik share Share ini bisa kita share ke WA Bisa kita share ke telegram Kemana saja ke media sosial Oke Saya tap share Oke tunggu Nah bisa kita share ke WhatsApp Bisa kita tap Kita share ke Google Classroom Ke Twitter Bisa juga kita salin Linknya atau tanya Bisa juga kita ke telegram Bisa juga ke Apa namanya Ke email dan sebagainya Oke sekarang kita coba share ke telegram Ini telegram ya Telegram plus Oke saya tap Misalkan saya kirim ke Ke personal ya Atau ke orang ya Misalkan ke sini Sekarang saya tap Nah kirim Kemudian Tap tombol Kirim Nah otomatis sekarang Link itu sudah terkirim Kirimnya bisa ke personal Bisa ke grup dan lain Sebagainya Kalau sudah Maka kita Bisa kembali Ke Google Meet kita Ini Google Meet Oke setelah itu Bisa kita close Nah Ini baru Kita sendiri Yang menjadi peserta Nanti kalau Ini peserta lain Masuk Maka nanti disini muncul Angka 2 Angka 3 Angka berapapun Nanti angkanya itu Menunjukkan bahwa itu Jumlah peserta yang gabung Di Meeting ini Oke sekarang saya tunjukkan Menu-menunya Ketika kita sudah Berhasil masuk Di Meeting Maka ada beberapa menu Yang bisa kita pelajari Yang nanti bisa kita Praktikan Nah ini Tombol untuk Menghidupkan Atau Mematikan Video kita Kita coba Praktikan Kita tap saja Di sembarang tempat Maka muncul Kita tap lagi Maka hilang Coba kita tap Kita tap Gambar video Warna merah Nah Maka muncul Video kita Gambar kita Kita tap lagi Maka Hilang lagi Kemudian disini Ada Gambar Speaker Ini Kalau kita tap Maka nanti akan Menjadi silang Maka berarti Suara kita Tidak akan terdengar Oleh peserta Yang lain Oke selanjutnya Sekarang kita Explore Lebih jauh Menu-menu Google Meet Untuk mengexplore Kita tinggal Tap Di sembarang tempat Nah Perhatikan Di sebelah Kanan atas Ini ada gambar Seperti Sinyal ya Seperti sinyal Itu adalah Gambar Menu Untuk menampilkan Loudspeaker Kita coba Tap saja Gambar seperti Sinyal Perhatikan Di bagian bawah Disini ada Phone sama Speaker Speaker ini Artinya suaranya Terdengar Keras Jadi kita Tidak perlu Pakai headset Tapi kalau Pakai phone Maka kita Harus pakai headset Agar kita Bisa mendengar Suara-suara Peserta yang Lain Oke kita Tap lagi Simpanan tempat Sekarang perhatikan Di Kanan atas Pojok Disitu ada Gambar Tiga titik Itu Tombol untuk Menampilkan Share screen Kita coba Tap saja Nah disini ada Present screen Ini adalah Tombol untuk Menampilkan Layar Kita coba saja Tombol Present screen Kemudian Start Presenting Kemudian Mulai Sekarang Nah Oh Pasti gagal Kita ulang ya Oke Tap lagi Tiga titik Kemudian Present screen Start Presenting Mulai Sekarang Nah Sudah muncul Tulisan Seperti ini You are Presenting To everyone Artinya Anda Sedang Mempresentasikan Ke semua orang Kalau mau berhenti Disini ada tombol Stop Presenting Oke Kita Tap saja Stop Presenting Nah berarti Kita sudah Selesai Presentasi Oke kita Explore lagi Kita tap Sembaran tempat Perhatikan di bagian Bawah Bagian bawah Tengah Disini ada Tombol Gambar Telepon Gambar Telepon Warna Merah Itu adalah Tombol Untuk berhenti Dari Rapat Atau Meeting Kita coba Caca Tap Tap Yang ini Yang tengah Nah ini Berarti Kita Sudah Keluar Dari Rapat Oke Sampai disini Tutorial saya Tentang Penggunaan Google Meet Menggunakan Aplikasi Android Mudah-mudahan Berguna Dan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Merahmatullahi